Prabowo akan mencetak hat-trick bila kembali maju menjadi calon presiden atau capres pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tercatat sebelumnya, Prabowo Subianto sudah dua kali maju menjadi calon presiden, yaitu pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyatakan kesiapannya untuk kembali maju menjadi capres 2024. Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi calon presiden setelah dirinya menerima dukungan dari seluruh DPD Partai dan sayap Partai Gerindra. DPD dan sayap Gerindra meminta dirinya untuk kembali maju sebagai calon presiden. Dengan ini, saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Ujar Prabowo dalam pidatonya dirapat Pimpinan Nasional atau RAPIMNAS Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jauh Barat pada Jumat 12 Agustus 2022. Tentu, keputusan Prabowo menerima mandat dari Partai Gerindra merupakan usaha kali ketiganya maju sebagai capres. Prabowo pun menegaskan sebagai mantan prajurin, dirinya sejak muda dididik untuk terus berjuang demi bangsa Indonesia. Dia menyatakan kesiapannya untuk terus berjuang. Sebelumnya, seluruh DPD dan organisasi sayap Partai Gerindra telah selesai menyampaikan pandangan terkait calon presiden atau capres 2024 yang akan diusung dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional atau RAPIMNAS. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Submi Dasko Ahmad mengungkapkan, 34 DPD dan organisasi partai bulat mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto maju menjadi capres. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.